Pemirsa Astra memberikan apresiasi kepada 5 pemuda inspiratif yang berhasil menjalankan program yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Apresiasi ini diberikan melalui Ajang Penghargaan Semangat Astra Terpadu atau Satu Indonesia Awards ke-14 tahun 2023. Astra kembali menggelar Satu Indonesia Awards. Di tahun yang ke-14 ini, Satu Indonesia Awards 2023 fokus pada 5 bidang yaitu kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, lingkungan dan teknologi serta satu kategori kelompok yang mewakili kelima bidang tersebut. Mengusung tema untuk hari ini dan masa depan Indonesia, Astra ingin mencari lebih banyak lagi anak bangsa yang berkontribusi dalam mendukung tercapai pembangunan Indonesia yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Tahun ini kriteria penilaian Satu Indonesia Awards diperluas dengan menilai aspek keselarasan program peserta dengan prinsip keberlanjutan, yaitu Environment, Sustainability, dan Governments atau ESG. Lima pemuda inspiratif yang tahun ini mendapatkan satu Indonesia Awards adalah Teresia Dwi Audina Sariputri dari Nusa Tenggara Timur di bidang kesehatan, kemudian Diana Christiana Dacosta Ati dari Papua di bidang pendidikan, selanjutnya ada Alan Effendi dari Yogyakarta di bidang kewirausahaan, Reza Permadi dari Jakarta di bidang teknologi, dan Rengku Banyu Mahandaru dari Jakarta untuk kategori kelompok. Di sini Astra mampu membuktikan bahwa Astra juga sampai masuk ke pedalaman Papua yang betul-betul daerah 3T. Jadi penghargaan ini semacam langkah awal bagi saya dan rekan-rekan saya untuk lebih giat lagi untuk mau tinggal di pedalaman sih sebenarnya, dan yang saya rasa sampai saat ini adalah luar biasa. Nah, pedalaman itu membuat saya mengerti bahwa berbagi itu tidak selamanya dari kelebihan, tetapi berbagi itu dari kekurangan juga kita bisa berbagi. Ajang penghargaan satu Indonesia Awards ke-14 tahun 2023 ini mendapat apresiasi besar dari para penerimanya. Program ini dilalui mampu mencaring dan mendukung program terbaik anak bangsa. Tak hanya di kota-kota besar, namun juga sampai ke pelosok seperti wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Jadi saya selalu punya prinsip 3K. K yang pertama adalah komitmen. Untuk membuat program harus punya komitmen yang kuat. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Programnya harus konsisten. Yang terakhir, K yang ketiga adalah kuat. Karena menjalani program ini pasti banyak alang melintangnya, jadi mesti kuat sih supaya bisa berlanjut sampai sekarang. Para penerima penghargaan ini akan mendapatkan dana bantuan kegiatan sebesar 65 juta rupiah. Mereka juga memperoleh pembinaan kegiatan yang dapat dikolaborasikan dengan kontribusi sosial berkelanjutan Astra, seperti Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra. Kelvin Sipahutar, Mahesa Abismo, Jakarta.